Terima kasih Nanti dibantu ya dok ya untuk membuat minumannya Kita buat minuman serai ya Nah dok ini ngomong-ngomong kondisinya kan sekarang Indonesia lagi masanya panas Terus kadang-kadang tiba-tiba hujan dan banyak masyarakat nih yang gampang terkena flu, batuk, pilek dan juga badannya biasanya kurang enak Meriang-meriang gitu ya Dan banyak orang juga beranggapan nih dok katanya kalau olahan serai ini dapat meredakan gejala flu dok Ini fakta atau mitos? Ya sila ini bisa dibilang suatu fakta ya Kenapa? Kalau kita lihat disini serai itu banyak sekali mengandung vitamin C Jadi kita tahu vitamin C itu adalah suatu vitamin yang menyebabkan atau menimbulkan imun kita menjadi lebih baik seperti itu Di samping itu dia juga banyak mengandung antioksidan Di mana antioksidan ini juga kita percaya menangka radikal bebas yang akan menyebabkan flu itu menjadi lebih kronis lagi Seperti itu Seperti apa dok? Lemongrassnya harus diapain nih dok? Bisa dibikin teh serai mungkin atau dioleh seperti apa nih dok? Ya jadi untuk pengolahan serai itu ada jenisnya bisa dalam bentuk Nah kita bikin bisa nih ya dok ya Oke silahkan Oke kita bakalan bikin tapi sesaat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat Manfaat-manfaat lain dari serai ya dok ya Dokter Muli mungkin ada yang mau ditambahkan nih dok Oke tadi kalau lihat dari tayangan tadi itu ada hal yang mungkin perlu diantisipasi atau diwaspadai terkait manfaat serai sebagai anti kanker Studinya hanya terbatas pada laboratorium ya artinya studi-studi in vitro Jadi sangat jauh sampai kita mendapatkan bukti yang sahih bahwa itu merupakan suatu anti kanker Jadi mungkin saya bisa bilang itu masih mitos ya kira-kira seperti itu Masih dalam proses juga ya dok ya? Proses yang sangat panjang sampai kita menemukan bukti yang sahih Jadi belum bisa dibilang bahwa itu suatu anti kanker Sangat jauh gitu ya Tapi selain itu banyak juga masyarakat yang menggunakan serai ini untuk aroma terapi dok Katanya bisa mengatasi depresi Itu fakta atau mitos dok? Boleh dibilang itu suatu fakta Mungkin bisa ada penjelasannya bahwa serai itu memiliki aromaya khas Jadi aromaya khas tadi itu akan menyebabkan stimulus dari susunan saraf pusat kita Untuk mesekreasi yang namanya neurotransmitter dopamin Mungkin pernah dengar Nah dopamin itulah yang menyebabkan kita menjadi relaksasi, menjadi enjoy seperti itu ya Jadi mengurangi stres Tetapi tentunya efek yang ditimbulkan hanya sementara Efek selama kita menghirup aromaterapi yang dihasilkan dari serai tersebut Ini ngomong aromaterapi ini sebenarnya udah mulai wangi nih dok ya Ini kita juga mau bikin minuman dengan daun serai ya dok ya Tentunya ini bermanfaat untuk gejala flu tadi ya dok ya Nah ini gimana nih dok caranya? Jadi kalau kita hendak mengkonsumsi serai atau membuat olahan serai Pastikan bahwa sebelumnya harus dicuci dulu ya Arlene ya Cuci bersih dengan air mengalir ya Dengan air mengalir, dengan air matang Dan yang biasanya mengandung banyak manfaat itu di daerah bawah sini ya Bukan di daerah daunnya Oh daerah batangnya ya Daunnya malah Pantalnya ya Oh oke Terus dok? Jadi nanti bisa dipotong aja ya dok ya Kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih dan didiamkan lebih kurang Berarti badian sininya ya dok yang dipakai? Jadi dari satu liter air misalnya yang kita gunakan untuk merebus daun serai ini Kita sisakan sekitar seperempatnya Jadi kan dia akan menguap Nah kemudian kira-kira sekitar 30 menit Dan setelah 30 menit itu airnya menjadi berkurang Dan kita bisa menyaringnya seperti itu Arlene Jadi ini adalah tanpa teh ya Tadi kalau dari tayangan tadi dicampur dengan teh Tapi untuk memperoleh manfaat serai yang baik Tentunya kita baiknya menggunakan pure serai Kemudian setelah 30 menit tadi ini bisa disaring Dan kalau rasanya terlalu pedas-pedas gitu Bisa dicampur dengan gula batu atau madu sesuai selera Ini kita masukin gula batu ya dok ya Gula batu, diaduk Ini bisa dikonsumsi kira-kira dalam satu hari, dua atau tiga kali Silahkan silahkan Rasanya mungkin sepet-sepet manis seperti itu ya Iya agak sepet-sepet sebenarnya gak bisa dijelaskan Gak bisa dideskripsikan, cuman wanginya itu sih dok ya Yang lebih berasa Wanginya yang spesifik ya Tenggorokan gimana tuh Silah rasanya sekarang? Lebih anget Lebih anget Lebih enak ya Wah boleh dicoba nih pemirsa di rumah Kalau misalnya udah mulai ada rasa-rasa gejala lantuk ya dok ya Rasa-rasa gak enak tenggorokannya Boleh langsung dicoba ya dok ya Nah ini masih ada nih mitos atau fakta berikutnya nih dokter Silah Ini katanya dengan mengkonsumsi serai ini Dapat mengatasi nyeri perut dok pada saat lagi datang bulan Itu fakta atau mitos? Hei jangan dijawab dulu dokter Sesaat lagi kita akan menjawab ya Tetap di Ayuh Hidup Sehat Masih di Ayuh Hidup Sehat Dan masih ada mitos atau fakta yang tadi belum sepet dibahas ya dokter ya Apa nih dokter Silah? Tadi katanya bisa meredakan masalah sakit perut nih dok pada saat lagi menstruasi Fakta atau mitos nih dok? Yang ini fakta Silah ya Mungkin ini bisa dijelaskan karena sifat daripada rebusan daun serai itu menyebabkan relaksasi otot polos Kita tahu bahwa uterus atau rahim ya itu komponennya adalah suatu otot polos Kandungan aktif yang terdapat di dalam serai tadi itu menyebabkan faso relaksasi Jadi biasanya kalau nyeri height itu kan terjadi karena konstriksi dari otot polos tersebut Nah itu bisa diredakan dengan efek faso relaksasi Jadi bisa tuh diminum sekalian udah tegur akan enak perutnya juga lebih enak Selanjutnya nih dok rebusan air serai ini jika dikonsumsi dapat mengatasi gejala pencernaan Mitos atau fakta dok? Yang ini juga fakta Kira-kira penjelasannya mirip seperti yang dia menyebabkan relaksasi terus Karena otot polos juga terdapat di dalam saluran cerna Jadi dengan mengkonsumsi olahan daun serai itu menyebabkan peristaltik ya Atau gerakan saluran cerna kita itu menjadi lebih stabil lebih baik Sehingga rasa mual atau muntah itu biasanya berkurang Ditambah lagi dengan aroma terapi ya Karena baunya menyengat tadi itu juga bisa menyebabkan relaksasi Jadi ada efek dari relaksasi dari peristaltik ususnya Ditambah juga dengan menghirup tadi juga mengurangi gejala mual Nah dok ini masih berhubungan dengan pencernaan nih dok Ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa rutin mengkonsumsi rebusan air serai ini Dapat menurunkan berat badan nih dok Wah mitos atau fakta ini dokter Ditunggu-tunggu oleh semua wanita yang menonton Oke mungkin saya harus bilang ini suatu mitos Karena memang kalau ada istilah mampu menurunkan berat badan Pasti semua tertarik gitu ya Tapi mungkin itu jangan dikirakan karena dia banyak mengandung serat Terus kemudian bisa menurunkan berat badan Tidak ya Menurunkan berat badan tergantung dari aktivitas fisik kita Dan asupan kalori yang adekuat seperti itu Jadi kita harus seimbang antara aktivitas fisik dengan makanan yang dengan gizi yang seimbang Jadi tidak ada tuh istilahnya instan dalam hal menurunkan berat badan Mungkin kalau setiap pagi siang sore malam minumnya air daun serai terus Nggak makan Mungkin karena efek diuretiknya ya Jadi kencing-kencing terus tetapi itu tidak menurunkan berat badan Tetapi kayaknya hanya cairan di dalam tubuh saja yang keluar Tapi pada perisinya tidak menurunkan berat badan Oke dok ini ada lagi nih dok katanya masyarakat beranggapan nih dok Bahwa sirkulasi darah ini dapat menjadi baik dengan mengkonsumsi olahan serai dok Fakta atau mitos Kalau yang dimaksud sirkulasi darah seluruh tubuh ada benarnya Mengapa? Karena tadi sifatnya dia sebagai faso relaksasi Jadi pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu menjadi agak melebar Seperti itu ya Jadi aliran darah, aliran udara di dalam pembuluh darah tersebut menjadi lancar Kira-kira seperti itu Nah ini ada lagi nih dok Ini yang paling common, yang paling umum lah dok ya Karena saya sendiri pun menggunakannya dok Jadi biasanya ini anak saya Kalau misalnya digigit nyamuk Biasanya saya kasihin minyak serai Sebenarnya benar gak sih dok olesan minyak serai ini bisa mengusir serang gak? Mitos atau fakta nih dok? Ini boleh dibilang fakta Wah fakta Sebenarnya bukan karena bau serai itu kemudian si nyamuk jadi lari Bukan seperti itu Tetapi karena bau yang ditimbulkan oleh serai tadi itu menutupi aromanya manusia Jadi karena si nyamuk itu dia akan mendatangi manusia oleh karena dia hafal dengan baunya Dengan tertutupi oleh daun serai tadi dia jadi gak tahu manusianya ada di mana Jadi seperti kamuflase kira-kira seperti itu deh Jadi bukan karena dia takut tetapi karena bau manusia tertutupi Jadi saking kuatnya aroma serai bisa menutupi aroma kita gitu ya dok ya Jadi kayak kamuflase melindungi ya dok ya Nah dok ini seterah ini dok mungkin ada tips-tips untuk masyarakat nih dok Caranya untuk mengkonsumsi serai ini apakah mungkin dibikin sambal Atau diiris-iris aja mungkin bisa buat sayur juga atau buat opor Supaya mendapatkan nutrisi dan juga manfaat yang maksimal dari serai Oke jadi kira-kira dalam hal mengkonsumsi serai itu bisa kita lakukan dengan cara merebusnya Kemudian air yang hasil rebusan tadi kita bisa minum langsung Atau tersedia sekarang dalam bentuk aroma terapi atau aroma oil ya jadi serai, minyak serai Kalau untuk minyak serai biasanya untuk aplikasi topikal seperti itu bukan untuk diminum Tetapi kalau untuk yang rebusan tadi bisa diminum secara langsung Nah tentunya pastikan bahwa dalam keadaan bersih ya Kemudian airnya tentunya harus mendidih dengan baik seperti itu Jadi tentunya kita pastikan tidak ada kuman yang ada di dalam Kalau untuk bumbu dapur nih dok untuk masakan tuh gimana dok? Boleh-boleh aja tetapi tentunya kandungan yang didapat di dalamnya sedikit seperti itu Oh gitu Itu lebih ke arah perasa saja ya seperti itu Terakhir nih dok masih banyak yang penasaran sebenarnya serai ini bisa mengatasi kolesterol gak sih dok? Ya saya harus bilang itu suatu mitos Mitos ya hiperkolesterol tidak bisa ya dok? Tidak bisa jadi itu tidak ada bukti baik pada hewan coba apalagi pada studi pada manusia Yang menyatakan bahwa dia mampu menurunkan level kolesterol seperti itu Jadi itu adalah mitos Oke terima kasih banyak dok Tuli Sama-sama Mesti tetap hati-hati ya Pak Mirsa Kalau misalnya yang meminum rebusan air daun serai dengan untuk hiperkolesterol itu adalah mitos Tetap harus minum obat dari dokter ya Ya betul sekali Nah tema selanjutnya dokter Syila apa nih? Iya nih ini berhubung kita di Jakarta dan masih lagi panas banget sekarang Nah topik yang mau kita bahas ini soal heat stroke dokter Arlie Makanya ini udah mateng Nah itu bakalan kita bahas sesaat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di Ayo Hidup Sehat